Ibu itu adalah sumber kehidupan terakhir, bukan sumber kehidupan pertama. Karena mungkin kita bisa pakai ilmu pengetahuan, sumber kehidupan kita pertama itu adalah mutasi gen, adalah komplikasi di dalam protein. Iya, tapi kemudian di ujung hidup kita anggap bahwa kehidupan itu hanya ada karena dirawat oleh ibu. Jadi saya mesti menerangkan itu dalam upaya untuk membatinkan diri kembali ke dalam rahim ibu. Itu rahim, tempat keadilan pertama saya miliki adalah rahim ibu. Mengapa begitu? Karena ibu itu dia mampu untuk membagi nutrisinya dengan bayinya dalam kandungan. Dia bisa membagi kecemasannya dengan rahimnya. Bahkan ibu bisa mendengarkan detak jantung bayinya sebelum ada USG. Jadi rahim ibu itu adalah rumah batin manusia, rumah keadilan manusia, bahkan rumah politik manusia. Yaitu politik yang berkeadilan. Jadi kalau kita rayakan 22 Desember, kita ingat 1928, 22 Desember, Ketika perempuan memutuskan untuk masuk di dalam politik berupaya untuk menghasilkan kebijakan publik. Dengan isu kesehatan, isu perkawinan, segala macam. Jadi 20 Desember itu hari perjuangan ibu. Itu yang mesti diingatkan secara historis. Terima kasih telah menonton!